Akhirnya Huawei kembali dengan smartband baru yang bener-bener baru. Apakah smartband ini dapat menggantikan pendahulunya atau dapat menyayangi kompetitor? Tommy disini langsung aja kita tonton review Huawei B6 berikut ini. Dalam paket penjualan Huawei B6 ini kita mendapatkan langsung smartbandnya itu sendiri ya pastinya. Kemudian ada juga kabel charger punggupin dan sebuah user guide. Dalam hal desain banyak sekali perubahan besar dari Huawei B6 ini ya. Awalnya gue skeptis melihat bentuknya yang lebih besar. Gue pikir bakal kayak smartwatch. Namun setelah dipakai langsung feelingnya beda ya. Jadi masih serasa pake smartband biasa. Kalo dibandingin dengan Mi B6 dalam hal ukuran memang terlihat berbeda. Tapi kalo ditimbang ternyata hanya beda sedikit guys. Gue sendiri sudah pake smartband ini selama hampir semingguan ya. Gue pake 24 jam full, gue pake mandi juga. Dan feelnya itu terasa banget kayak pake Mi Band. Layar Huawei B6 ini diklaim 148% lebih besar dari seri sebelumnya. Huawei B6 ini kini tampil dengan layar penuh ya. 1,47 inci dengan sebuah tombol fisik di samping. Layarnya AMOLED dengan resolusi 194x368 pixel. Dan tentunya berkat layar AMOLED dan resolusi yang besar ini ya. Kita bisa dengan mudah melihat tulisan. Soal fitur utama dari Huawei B6 ini hadir dengan fitur monitoring SPO2 selama 24 jam full ya. Tidak seperti Mi B6 yang baru saja mengadopsi fitur ini. Namun belum 24 jam tentunya. Namun sayang sekali gue belum bisa mencoba fitur 24 jam SPO2 ini guys. Gue gak tau kenapa ya. Di app Huawei Health gue ini gak ada pilihan itu. Apakah bukan app yang terbaru ya. Atau appnya harus download yang versi yang terbaru dari Huawei App Gallery. Karena disini gue pakenya di Xiaomi sih ya. Ada yang punya solusi? Tolong tinggalkan di komentar ya. Kalau gue bandingin dengan hasil pengukuran SPO2 dari Mi B6 ini hasilnya bisa dibilang ya sama-sama aja ya. 11-12 ya. Dan disini Huawei juga bilang kalau Huawei B6 ini bukan alat medikal ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk mengukur orang sakit atau sebagainya bagaimana gitu guys. Fitur lainnya sama seperti di pendahulunya ya. Namun dengan versi yang ditingkatkan. Seperti pengukur detak jantung, pengukur kualitas tidur, stress monitoring, dan fitur lainnya yang ada pada kebanyakan smartband keluaran 2021 ini. Tak tanggung-tanggung Huawei B6 kini memiliki 96 mode olahraga. Kalau dilihat di aplikasi sih gak kelihatan ya. Di smartband juga kelihatannya sedikit aja. Nah pilihannya ini kalian bisa lihat di menu widget guys. Terdapat pilihan mulai dari pilates, taekwondo, karate, latin dance, ice skating, sampai parkour. Jadi tak ada alasan lagi gak bisa ngemonitoring olahraga favorit kalian. Nah soal ketahanan baterai, awalnya gue mikir bakal ini ya sering di charge kayak smartwatch gitu bisa sehari sekali. Ternyata juga enggak ya. Huawei mengklaim smartband ini mampu bertahan 2 minggu dalam baterainya yang full. Terbukti ya pemakaian gue selama seminggu. Kini baterainya tersisa hanya 52% ya jadi bisa gue pake seminggu lagi. So kesimpulan gue, gue puas banget dengan smartband ini. Dan smartband ini akan menggantikan Mi Band yang gue ada pake selama kurang lebih bertahun-tahun ya. Yang mana Mi Band ini juga rilis terus ya tiap tahun baru terus tapi ya bentuknya begitu-begitu doang. Jadi gue pikir kayaknya gue bakal ganti dulu biar gue ngerasa punya smartband baru. Soal harga Huawei Band ini dibanderol dengan harga SRP itu Rp 699.000. Ya memang mahal sih, tapi banyak sekali promo-promo menarik di berbagai marketplace saat ini. Contohnya gue sendiri mendapat smartband ini di harga Rp 499.000 guys. Rp 500.000 kalian udah bisa dapat smartband keren ini guys. Oke itu saja review gue untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jika suka like video ini. Jika ada pertanyaan tinggalkan komentar. Dukung kami dengan subscribe channel GwiGwi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.